Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Arman Suryanugraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar berita terkini Yaitu polisi menangkap penyedia jaringan internet ilegal Ini tentunya sudah tidak hanya satu kali ini Dan sudah berkali-kali yang ditangkap Dan ini kejadiannya di kota Pacitan Dan penyedia jaringan yang ditangkap ini Berhadapan dengan provider Telkom Karena Telkom sendiri sudah menuliskan di pasal nomor 5 Yaitu pelanggan dilarang untuk melakukan penjualan kembali Baik sebagian maupun keseluruhan layanan Indihome Dan dilarang melakukan pemindahan, perubahan, atau penyalahgunaan apapun Terhadap jaringan Indihome dan layanan Indihome Mengapa ini diberlakukan oleh Indihome sendiri? Karena Indihome ini merupakan milik dari pemerintah Dan sejak dari dulu sudah banyak sekali yang mengeluhkan bahwa koneksinya itu lambat Dan ini tentu saja untuk meningkatkan performa dari layanan internet dari Indihome itu Dan tidak bisa dipungkiri karena jaringan dari Indihome ini sangat luas Banyak sekali yang menyalahgunakan dan menjual kembali seperti kasus ini Jadi mereka langgaran 1 Dengan kapasitas yang lumayan besar Sekitar 1.500.000 Lalu dipecah lagi Menggunakan alat seperti ini Ini untuk Ini suitenya Untuk menyebarkan lagi internet Jadi nanti pelanggan bisa mengakses internetnya Dan tentu saja merugikan bagi telkom itu sendiri Karena si penyedia jasa internet ilegal ini Mereka hanya menyewa sekitar 1.500.000 per bulannya Dan mendapatkan keuntungan sekitar 13 juta rupiah Sedangkan dari pihak telkomnya sendiri harus membayar ke penyedia yang lebih diatasnya lagi Jaringan diatasnya itu lebih mahal lagi ya Minimal itu lebih dari 10 jutaan Untuk mendirikan sebuah ISP itu 10 juta ke atas Bahkan bisa lebih Dan saya sarankan sih Karena harga per bulannya sudah cukup murah Di sini Untuk paket pelajar dan jurnalis Pelajar, pengajar, dan jurnalis ini Mulai dari 255.000 per bulan Sudah mendapatkan 20 Mbps Ini bisa dicoba Sudah lumayan 20 Mbps itu untuk Zoom meeting maupun untuk Mengakses e-learning itu sudah cukup Kencang sekali ya Kecuali untuk streaming video Memang diperlukan kecepatannya lebih tinggi lagi Dan ini biaya pasang barunya PSB-nya juga sudah cukup murah Seharga Rp150.000 Dulu itu sebelumnya itu PSB-nya Biaya pasang baru itu sekitar Rp550.000 Dan sekarang hanya Rp150.000 Dan perbedaannya Di sini Diharuskan berlangganan selama 1 tahun Untuk mencicil biaya Routernya Untuk mencicil biaya ini Sehingga diwajibkan berlangganan selama 1 tahun Apabila Memutus kontrak lebih awal Dikenakan denda Rp1.000.000 Dan ini beritanya Untuk Kasusnya ini kan mencuri bandwidth-nya Atau menumpang jaringan ke Indihome Atau telekom Satu saja ya tidak mau Karena telekom sendiri Untuk menyelenggarakan jaringannya itu juga mahal Jadi ini pelakunya Berusia 28 tahun Warga RT1, RW1, Dusun Atau desa Soko Kecamatan Kunung Pacitan Dan di sini Si pelaku ini sudah berlangganan Sekitar Rp1.500.000.000 Per bulannya Namun dijual kembali Ke pelanggan Menggunakan kabel fiber Dan pelanggannya itu diminta Urun dana sekitar Rp160.000.000 Dan apabila Dikalikan 96 pelanggannya Keuntungannya sekitar Rp13.000.000 Seharusnya apabila ingin Melakukan usaha seperti ini Bisa Memilih hayaran seperti ini Namanya Subnet Atau kita Bekerjasama dengan ISP yang sudah memiliki izin Dan kita akan bergabung untuk menjadi Kantor cabangnya Ini statusnya legal Karena kita Bersatus sebagai kantor cabang dari ISP tersebut Jadi kita numpang izin Dan di sini kita bisa menjual kembali layanannya Dan kita akan dibantu Terkait pembelihan jaringan Dan harganya tentu saja lebih mahal 50 Mbps nya itu sekitar Hampir Rp5.000.000 Ini karena dedicated Kapasitasnya besar Dan tidak lemot Untuk kapasitas yang besar lagi 1.000 Mbps Atau 1 Gigabyte Per second Sekitar Rp41.000.000 Dan untuk lokasi Dari Wilayah punung ini Bisa kita lihat di sini Memang lokasinya itu sangat Susah sekali Untuk mendapatkan Layanan internet yang kencang Ada jaringan internet GSM aja sudah bersyukur di sini Karena wilayah yang sangat jauh dari Kotanya Yaitu kota Pacitan Jadi memang Secara Ilegal Sangat membantu sekali Namun di sisi Bihak providernya Merasa dirugikan Dan dilaporkan ke polisi Dan Pelaku tersebut Dikenakan Bidana selama 10 tahun Dan dendanya sekitar 1.5 miliar rupiah Mengapa kok dendanya sangat Besar sekali Karena untuk mengurus izin itu Dari Mengurus izin resmi itu Mulai dari 10 juta Hingga 1.5 miliar rupiah Isin untuk ISP Dan itu saja yang saya sampaikan Seputar Berita terkini Apabila ada yang didiskusikan Silahkan tulis di kolom komentar Apabila ada Pengalaman menggunakan ISP seperti ini Silahkan tulis di kolom komentar Apakah ada Kelebihannya Atau Sangat merugikan Bisa kita diskusikan Di kolom komentar Apabila suka dengan video ini Silahkan like Comment dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.